Bupati Sorong membeberkan kesalahan perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang merugikan masyarakat. Dalam keterangan persnya kepada sejumlah wartawan 30 Agustus 2021 di Pendopo Kediaman Bupati, Bupati Jonika Muru membeberkan kesalahan perusahaan yang merugikan masyarakat. Menurutnya perusahaan-perusahaan tersebut melakukan kegiatan hanya sebagian hektare tanah, padahal lahan yang diberi izin cukup luas. Hal inilah yang menyebabkan kerugian di masyarakat. Karena perusahaan-perusahaan menggunakannya sebagai jaminan pinjaman di bank. Termasuk banyak hal lain seperti menjual saham kepada pihak lain dan berganti manajemen, tetapi masih tetap saja memakai nama perusahaan yang sama. Kita misalnya sudah kasih keluar izin, itu misalnya beberapa puluh ribu, katakan 40 ribu hektare, ada 30 ribu hektare sekian, tapi yang mereka melakukan penelaman hanya 2 ribu atau 3 ribu atau 10 ribu sementara, yang lain itu jadi hutang kosong. Mereka sudah melakukan penembangan segala macam, ya berarti bisa saja kita menyimpulkan banyak hal. Berdasarkan berbagai pertimbangan rapat-rapat dengan KPK, dengan provinsi, kemudian kita lihat kita punya tim sendiri terlalu di lapangan. Bisa saja, izin yang ada mereka bisa pakai, katakan berbagai garansi bank begitu, untuk mereka melakukan pinjaman di bank, segala macam sementara, yang eksistim mereka melakukan ini hanya sebagian saja. Berarti ini ya banyak hal. Terima kasih telah menonton!